Aku sangat fokus untuk pemberdayaan masyarakat juga ya Karena kita ketahui juga 64,5% itu penggerak UMKM adalah kamu wanita Indonesia ini bisa lebih maju dan aku percaya itu bisa Kalau misalnya memang kita bareng-bareng anak-anak muda mengumpul ke satu kekuatan Kita berjuang bareng-bareng, gak ada yang gak mungkin sih Gak ada hal yang gak mungkin sih Kalau kita punya kemauan, kita punya niat, apalagi niatnya itu positif Fokus aja, dijalanin, nanti semuanya akan terbuka jalannya Dan semuanya pasti bisa kok gitu Selama kita bisa bagi waktu juga gitu Akhirnya hal-hal yang mungkin tadinya kita anggap gak mungkin Akhirnya ternyata pas ngeliat ke belakang Loh, ternyata kita sudah sejauh ini loh menjalankan ini gitu Hai Bung Danjeng Selamat datang dalam podcast Muda Berjuang Persembahan dari Banting Muda Indonesia Bersama saya Priscilla Justian Hai hai hai, ketemu lagi Dalam episode yang pastinya akan memberikan manfaat untuk Bung Danjeng sekalian Dan pastinya menginspirasi Dan hari ini sudah hadir bersama saya Rekan sesama Banting Muda Indonesia Tapi dia levelnya tuh udah senior ya Jadi kalau saya tuh masih disini Kalau dia tuh udah wuuu Ini hoax, ini hoax Jangan bersuara dulu, anda belum dikenalkan Kenapa sudah ada suaranya Tolong-tolong di briefing dulu narasumber kita Gak bercanda Hai, selamat datang Kak Regina Piana Piane Ayudia Hai Ini adalah senior saya Inspirasi juga ya Sebagai seorang perempuan Seorang ibu-ibu Udah harus dikasih ibu-ibu Iya dong, wajib Tugas utama Cakut ada di DMDM Enggak Kayaknya yang kenalan Enggak usah Enggak usah Udah di blog Seorang young moms ya Politisi muda yang udah agak international Seperti apa gue internasionalan Nanti saya akan menceritakan ya Mungkin disini Kayaknya politik itu cuma di Indonesia aja Eh, jangan salah Terus juga social planner Itu yang mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi Lebih detail lagi Seperti apa sih social planner Mungkin banyak yang gak tau disini Ya kan Nah, mungkin cerita dulu nih Kok kayaknya capek banget Ibu paham kan Iya kan Sebagai mama muda Yang tetap harus produktif ya kan Betul sekali Mengatur kasih sayang kepada suami Mengatur waktu ya kan Kepada anak Kepada masyarakat luas juga Iya kan Gak apa-apa Kita harus strong Aku seneng banget ya Karena memang Kak Regina ini tuh Jung Regina ini tuh aktif banget Kalau boleh kasih penilaian Dari 1 sampai 10 Aktifnya 10,5 gitu ya Kayak Loh, kok yang Haris Nen lagi disini Tiba-tiba kesana Selasanya kok udah ada di planet mana Gitu Kegiatannya lagi sibuk apa aja sekarang? Iya Jadi kalau sekarang Ngurus anak yang pasti Sama ngejalanin usaha Tetap berjalan Karena saat ini masuk ke tahun ke-9 Kemudian sama fokus di politik juga Oke Mau nanya tentang fokus di usahanya Social planner Sebenernya apa sih Mungkin bisa ceritain dulu gak sih Bisa gak sih kita sebagai pengusaha Tapi kita juga Istilahnya apa ya Mengabdikan diri kita Usaha kita ya kan Pemasukan-pemasukan cuan-cuan ini Juga bisa memberikan Manfaat kepada masyarakat Iya Pastinya bisa sih Ciel Karena buat aku Pertama kali Reason aku mendirikan usaha ini Di tahun 2015 Saat itu Karena memang Aku punya misi Pengen jadi Berkat buat banyak orang Gitu Jadi Apapun yang aku lakukan Itu make positive difference Through everything that we do Gitu Jadi Usaha ini berdiri Dimana profitnya memang dipakai Buat pengobatan Anak-anak kanker Yang ada di Indonesia Seperti itu Sama program Pemberdayaan perempuan Oke Ini memang usahanya apa Kak Kalau Detail products Atau servisnya Iya Jadi memang aku membuat Produk-produk seperti Produk-produk natural ya Dari mulai Skincare Shampoo Sabun Lotion Kemudian Massage oil Dan Pokoknya perawatan dari ujung rambut Sampai ujung kaki lah Seperti itu Iya kan Cocok buat kamu Tapi aku gak pernah di endorse Nah Tapi semuanya pake bahan natural gitu Maka dari itu Karena aku melihat bahwa Angka cancer di Indonesia saat ini kan Sangat signifikan Kenaikannya Baik dari mulai anak kecil Sampai dengan orang dewasa Dan aku merasa Harus take and deal disini Gimana cara kita bisa solving This problem Maka dari itu Dengan adanya produk-produk natural ini Yang kita pake Cila tiap hari mandi kan Nah Iya Dua hari sekali sih ya Sama kalau inget aja Gak dong Kalau kita pake bahan-bahan yang Mengandung kimia Itu kan sangat berbahaya Buat badan gitu ya Jadi Disini komitmen aku Dengan adanya Apa Produk-produk natural Yang dari alam Indonesia Itu bisa dipakai Dengan segala usia Segala jenis penyakit Dari mulai baby Sampai dengan orang dewasa Sampai dengan ibu hamil Seperti itu Makanya komitmennya Ini buat pengobatan Anak-anak kanker juga Yang ada di Indonesia Oh gitu Oke Nah tapi kalau ngomongin background sendiri nih Kak Regina tuh dulunya Apa Memang pernah kerja di perusahaan Yang memang Memproduksi sebuah barang Yang natural kah Atau mungkin emang dari Pendidikan juga ada fokus Bisnis atau apa Enggak Jadi memang dari saat lulus kuliah Aku masuk ke salah satu perusahaan Multinasional Buat belajar Birokrasi Dan bagaimana Bisnis itu bisa berjalan Seperti itu Nah setelah banyak belajar Di perusahaan tersebut Kemudian aku memberanikan diri Untuk memulai bisnis ini Gitu Jadi memang Bisnis ini aku mulai Karena memang Aku melihat fenomena Yang ada di Indonesia saat ini Dimana tingkat angka Cancer itu sangat Ada kenaikan Cukup signifikan Baik dari pasien kanker anak Sampai dengan yang orang dewasa Maka dari itu Aku Merasa ada panggilan Bahwa aku harus Take and deal Di sini gitu Dimana caranya Aku bisa kontribusi Dengan memproduksi Barang-barang yang Berbahan dasar natural Dari alam Indonesia Sehingga itu aman Digunakan untuk Dari mulai anak kecil Sampai dengan orang dewasa Sampai dengan ibu hamil Seperti itu Dan memang Dari hasil penjualannya itu pun Juga membantu Betul Jadi memang komitmen aku Mendirikan usaha ini Dimana usaha ini Profitnya dipakai Untuk Pengobatan anak-anak kanker Yang ada di Indonesia Jadi aku juga Ada kerjasama Sama Yasan Kanker Anak Indonesia Sama beberapa rumah Sedekah Rombong Yang fokus Untuk pengobatan anak-anak kanker Seperti itu Kak, kamu kan sebagai Seorang perempuan Pembisnis juga Pasti many ups and downs Di bisnis Apalagi kan ini juga Ya Ada pemasukan Ada profit istilahnya Profit kan biasanya diputer Mungkin hampir berapa Persennya semakin besar Sebagian besar itu Untuk perusahaan itu sendiri Kakak kan harus Menyisihkan lagi nih Untuk kegiatan sosial Pastinya many ups and downs Itu Bisa diseritakan Gimana kak prosesnya Oke Jadi sebenarnya Kalau biasanya Kebanyakan perusahaan lain Itu kan Menyisihkan dana CSR Kalau aku itu lebih ke arah Perusahaan ini tetap Harus berputar Karena Harus ada Tanggung jawab sosial Yang harus aku Lakukan Jadi Di saat aku merasa down Ini yang menjadi goals aku Bahwa Kalau misalnya ini aku tutup Atau aku closing down Atau aku nyerah Sampai disini Berarti bagaimana Nanti anak-anak Itu yang selama ini Sudah aku Komitmen kan Untuk membantu mereka Seperti itu Karena selain program Untuk dengan Neyasan anak kanker ini Aku juga ada program Pemberdayaan perempuan Supaya kita bisa Mandiri secara finansial Kalau misalnya Ditanya Bagaimana sih Regina Terus kamu gak dapet profit Apa-apa dari sini Gitu kan Berarti kan Alhamdulillah Dari suami sudah cukup Ibu Jadi saya disini Ngumpulin pahala Jadinya sekarang Ya puji Tuhannya Semuanya Dipermudahlah Gitu Sampai sekarang Kita mau masuk Di tahun ke-9 Seperti itu Jadi selama 9 tahun Kalau emang kita Dasarnya Emang niatnya Itu udah untuk Bersosial Udah pasti ada aja Jalannya ya Salah satunya Dengan suami Yang cukup ya Cukup Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi memang Tagline aku pakai One bottle For more hope Jadi setiap kali Nge-deal dengan Satu klien Yaitu Kita komitmen Buat membantu Salah satu rumah Sedekah rombong ini Jadi memang Seperti itu Sistemnya Kepuasan sebagai Seorang pembisnis Juga pastinya double ya Karena satu Menghasilkan Kita bisa membuat Lapangan kerja Dan juga Produk-produknya Dari Indonesia Natural Dan juga Tentunya profitnya Untuk kegiatan sosial Ini kita ngomongin Berarti ini Sorry Berarti UMKM ya Kak Awalnya aku mau mulai Dari UMKM Tapi semenjak COVID Puji Tuhan Jadi bisnis ini Lagi berkembang lagi Karena aku juga Produksi seperti Barang-barang Seperti sanitizer Kemudian yang lain-lainnya Akhirnya Sekarang Ya mungkin Udah naik kelas Seperti itu Oke nice Kalau kita ngomongin Tentang UMKM juga Karena tadi Kak Regina Basicnya dari UMKM juga Gimana sih Kak Regina Melihat bahwa UMKM ini Bisa menjadi penggerak ekonomi Untuk negara Baik Jadi memang Aku sangat fokus Untuk pemberdayaan masyarakat juga Karena kita ketahui juga 64,5% Itu penggerak UMKM Adalah kamu wanita Dimana 90% itu Sebenarnya memang Ekonomi negara ini Digerakan oleh UMKM dan industri kecil menengah juga Jadi Ini menjadi salah satu Hal yang fokus Untuk aku bisa Bantu dan ikut berkontribusi Karena Tadi aku Sudah sampaikan Bahwa memang Profit ini aku pakai juga Buat program pemberdayaan masyarakat Jadi aku banyak Memberikan pelatihan Kepada masyarakat Bagaimana caranya Mereka bisa membuat Produk-produk yang aku bikin Supaya mereka bisa Berjualan dari rumahnya Masing-masing Melalui online Kemudian Tetangganya Ada yang kitanan Souvenernya belinya dari Mereka Ada yang kawinan Souvenernya belinya dari mereka Menggunakan merek mereka Masing-masing Seperti itu Jadi pendampingan Tetap aku lakukan Dan ini sudah berjalan Sejak awal mulai Bisnis ini dijalankan Which is tahun 2015 2015 Betul Nah kalau aku melihat sekarang Kak Regina sering banget ya Datang ke rumah-rumah Betul Memberikan peminahan Untuk ibu-ibu Itu tuh bukan hanya Karena untuk politik aja Tapi memang sudah dilakukan Jauh sebelum Kak Regina Sebelum masuk politik Terjun di politik Betul Betul Sudah terbuka Sudah teruji guys Nah selain faktor Tentunya Pengembangan ekonomi Sebuah negara itu Bisa maju dengan ekonominya juga Dan UMKM itu sendiri Ada satu faktor lagi Yaitu pendidikan Aku juga melihat Kak Regina ini Sering banget ya Kayak nge-sharing Membagi-bagikan Kesempatan Untuk masyarakat Yang mau Ngambil short course Dan juga namanya Beasiswa Seperti itu ya Iya betul Kenapa sih Kak Regina tuh Fokusnya banyak di pendidikan juga Iya Karena Ya tadi Mungkin tadi Kalau Cira nanya Kesibukan aku apa ya Selain Tadi ngurus keluarga Aku juga menjalankan bisnis Aku juga fokus di politik Tapi di sisi lain Aku juga punya NGO Itu Yayasan Non Profit Yang memang sudah aku jalankan juga Dimana memang fokusnya itu Untuk pendidikan dan kesehatan Betul Jadi kalau untuk pendidikan sendiri Memang aku Banyak menjalin hubungan Pertemanan lah Dengan beberapa negara Ya dengan Hubungan diplomasi ini Aku banyak mendapatkan informasi Bahwa adanya kesempatan-kesempatan Untuk kita meningkatkan SDM Yang ada di Indonesia Salah satunya Melalui jalur pendidikan Seperti itu Jadi Ya itu betul Yang sudah aku jalankan Kemarin ada short course Ke Sijiang University Di Hangzhou Itu kemarin Ada sekitar 20 orang Anak muda dari Indonesia Dari berbagai provinsi Dari Aceh Dari Papua Ikut Dari Semarang Kepulauan Seribu Mereka berpartisipasi juga Mereka berangkat ke sana Selama 4 minggu Mengikuti program Digital Economy Digital Government Digital Finance Jadi Ya jadi memang Kesempatan-kesempatan ini Yang aku merasa Aku harus give back Ke Indonesia gitu Karena Bukan masalah Aku memikirkan Buat diri aku sendiri Tapi aku pengen Indonesia ini bisa lebih maju Dan aku percaya Itu bisa Kalau misalnya Memang kita bareng-bareng Anak-anak muda Mengumpul ke satu kekuatan Kita berjuang bareng-bareng Gak ada yang gak mungkin sih Jadi Selama aku punya network Network itu yang aku pakai Buat give back lagi Ke Indonesia Tapi program itu Tidak mengharuskan Mereka pokoknya Harus pilih ke Regino Pilih BDI Perjuangan Enggak dong Kan di Papua Gimana cara pilih aku Oh iya Ini sebenarnya Lebih ke program Kemanusiaan sih Jadi Ada tanggung jawab Moral dan Rasionalisme aku Gimana aku pengennya Negara kita ini Bisa maju ke depannya Jadi Hal-hal mungkin Ini langkah-langkah sederhana Yang bisa aku lakukan Dari saat ini Melalui network yang ada Seperti itu Yang penting mereka Sudah mendapatkan ilmunya Jangan lupa untuk Dibagikan ke masyarakat Seperti itu Dan ini juga dalam waktu dekat Mereka juga akan sharing sih Dan mereka sudah pulang Menjadi alumni ya Akhirnya kemarin Mereka juga cerita sama aku Karena Gina Aku dipanggil oleh Brin Untuk menjadi narasumber Sharing tentang ilmu Yang didapatkan di Cina Itu buat aku Menjadi salah satu Success story Bukan Bukan masalah uang Bukan masalah cuan Tapi ini kan berarti Memang ilmu ini Berguna buat Mereka bisa give back lagi Dan nextnya Tanggal 5 November Nanti kita akan ada acara Juga kerjasama Kolaborasi Antara para alumni ini Dengan organisasi Kepemudaan Yang ada di Indonesia Untuk share secara webinar Ke 34 provinsi Jadi memang Ini program berkesinambungan Dan kita memang pengen Ini gak berhenti Di mereka Dumpul orang ini aja Tapi teman-teman yang lain Juga mendapatkan ilmu yang sama Seperti itu Nah itu juga Message buat teman-teman Semua disini Kalau mau membuat program Mungkin bisa dibentuk Dasarnya dulu Adalah harus Goalsnya berkesinambungan Jangan kita cuma buat program Selesai Bye Iya betul Gimana kita bisa membaktikan lagi Ilmunya kepada masyarakat Bisa memberikan impact Untuk masyarakat Nah Kak Regina Kita ngomongin tentang politik Pertama kali tahu Kak Regina itu Karena saya adalah Dulu pas buka Surat suara Ada nama anda disitu Tapi ternyata Nyatanya Anda tidak berada disana Iya Anda mengalami kekalahan Betul Kenapa sekarang Masih mau coba lagi Iya Kalau buat saya ini kan proses ya Maksudnya memang Aku 2019 kemarin Sempat maju juga Di DPR Di DKI Jakarta Tapi ya balik lagi Ketika aku berbuat sesuatu Ini bukan semata-mata Hanya mengejar suatu posisi Atau jabatan Ini adalah bagaimana caranya Dengan adanya Seperti masa kampanye Adanya hal-hal lain Kegiatan-kegiatan sosial Ini tuh bisa menjadi Apa ya istilahnya Mungkin Ladang cari pahala Aku mikirnya kayak gitu Jadi ketika menjalankan Pun enteng Bukan Harus jadi Harus ini Kalau seperti itu Yang ada di mindset Aku jadi stres Nanti gila Kasian anak-anak aku Masih kecil Jadi kayak Jalanin aja Dan aku percaya Kalau misalnya Emang niatnya baik Apa segala macam Juga semuanya akan Dipermudah gitu Jadi balik lagi Mungkin Cil Aku bukan Bukan ambisi Harus mengejar Suatu kekuasaan Atau suatu jabatan Tapi dengan aku Fokus bekerja Melakukan hal-hal positif Tentu nanti Semua itu akan dibukakan Dan itu yang memang Kualami selama ini Berarti itu dari tahun 2019 Persiapan 2018 Iya betul Nah awal mulanya nih Kan pasti udah sibuk banget Gak sih Kayak oke Social planner Terus juga kakak juga Mainnya Klien-kliennya bukan cuman Dari sini Tapi ada juga yang Export keluar Aku juga Mengetahui kakak tuh Memang dia fokus Di eksport gitu ya Setelahnya Mengembangkan Produk-produk Indonesia Untuk go internasional Nah kenapa akhirnya Tertarik gitu Masuk politik Awalnya gitu Kenapa sih kak ceritanya Iya jadi memang Sebelum aku masuk politik itu Aku sudah aktif Di beberapa organisasi Kepengusahaan Seperti aku jadi pengurus Dikadin DKI Jakarta Aku juga jadi pengurus Di IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nah kemudian Aku melihat bahwa Kalau misalnya Aku mau mendapatkan Atau berbuat Dengan skala yang lebih besar lagi Politik ini Dengan aku memilih PDI Perjuangan Ini kan menjadi Touch langsung Kepada Wong Cilik Gitu ya Jadi disini Program-program kemanusiaan Yang memang ada dorongan Dalam diri aku sebelumnya Ini bisa tersalurkan disini Gitu jadi Leverage Dengan adanya politik ini Itu bisa membantu Orang lebih banyak lagi Seperti itu Jadi sebenarnya ada berbagai warna Di meja ini Seperti itu Betul Tapi kamu memilihnya PDI Perjuangan Betul Jadi bukan karena dipaksa Masuk sini enggak Memang aku yang mendaftarkan diri Pertama kali 2018 Aku masuk ke Banteng Muda Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kamu kayak Ah kayak tepat nih Masuk sendiri Ah gitu Iya karena Aku melihat ya Kayak mungkin Ideologi Pancasila Ideologi PDI Perjuangan Itu jelas dan nyata Gitu Bagaimana kita sebagai anak muda Tidak boleh apatis Terhadap politik Bagaimana kita harus mulai Melek terhadap politik Dan Kalau kita enggak mulai Kita enggak akan mulai belajar Kancil gitu Jadi aku memberanikan diri Meskipun saat itu Aku buta banget Dengan politik Gitu Dan akhirnya di 2019 Aku diberikan kesempatan Untuk maju di DPRD DKI Jakarta Gitu Sebenarnya aku juga Bersyukur sih saat itu Mungkin Ya emang belum waktunya aku Karena memang Aku butuh proses Enggak ada yang instan Gitu kan Aku harus ditempat dulu Secara mental Secara kesiapan aku pribadi Sehingga pada saat Nanti aku menuduki suatu jabatan Aku sudah siap Secara lahir batin Gitu Tidak menggunakan Kewenangan-kewenangan Atau kekuasaan itu Dengan Suka-suka hati Mungkin ya Seperti itu Jadi memang Ini adalah proses yang aku lalui Shock banget dong Waktu itu ya Kayak dari Pengusaha Satu tahun Terus akhirnya Proses pemilu Dan waktu itu mungkin Belum menang Bukan belum menang Belum terpilih Belum dipercayakan 100% Jalannya oleh Tuhan Untuk dirimu Gimana perasaan saat itu Stres gak? Enggak Kalau boleh jujur Waktu itu juga Cara kampanye Gimana aku gak paham Tim cuma bertiga Itu juga orang kantor Aku bayangin Perempuan-perempuan semua Terus kita manjat Pasang sepanduk Pasang sendiri Aku manjat sendiri loh Setiap minggu aku pindahin Dari satu tempat ke tempat lain Tapi ya karena Memang program kemanusiaan ini Sudah berjalan Ya puji Tuhan Pada saat itu Suara yang aku dapatkan Juga lumayan Dan aku sendiri juga gak menyangka Hampir 8.000 7.800 Jadi Buat aku ini Sudah beyond Everything Ini bukan masalah menang kalah Tapi ini adalah Pembelajaran hidup Yang harus aku lalui Jadi pada saat itu Perasaan aku Ya ketika orang-orang Pada lagi berantem tuh Suara gue hilang Dicuri Gila dimana? Lagi di puncak Habis nyoblos nih Sama anak gitu kan Maksud aku kayak Ya udah gitu Aku menjalankan dengan logo Tanpa memperpanjang Ya udah berarti nextnya Mungkin aku Harus belajar lebih Solid Lebih konkret lagi lah Tentang partai Bagaimana kita bisa Touch langsung Kepada masyarakat Dan akhirnya tuh Bener-bener bisa membawa Aspirasi dari masyarakat Seperti itu Nah itu yang penting ya Jadi buat disini Para calik-calik lainnya Ya Memang hatinya Dasar awalnya tuh Harus memang tergerak Untuk Apa ya Legowo Dan juga memang Mimpi-mimpi yang dibawa Juga emang harus dari hati gitu Jadi mau terima Kekalahan atau menang Ya semua udah dipersiapkan Dengan matang gitu Gak cuma mikirin Oh pokoknya harus menang-menang aja Karena kalau kayak gitu Itu nanti jadi mengalahkan segala cara Itu tidak boleh Jadi dosa Dosa Hidupan sehari-hari sudah banyak dosa Oke Nah tapi awalnya dari BMI berarti ya Iya dari Banteng Muda Di DKI Jakarta Kenapa akhirnya memilihnya BMI DKI Jakarta Awal mulai untuk masuknya Itu kenapa dari BMI Karena aku berpikir Kalau misalnya Ini analogi sedikit ya Cil ya Kalau kita jadi Kita masih bayi Mau belajar jalan Pastikan belajarnya sama orang-orang Sama orang tua kita Sama emang-emang kita Kayak gitu ya Jadi aku merasa Kalau aku mau belajar politik Aku harus belajar dari para senior Yang memang sudah mumpuni Di bidangnya Yang sudah mantap secara ideologi Yang sudah sepak terjangnya Sudah cukup lama Dan mereka memperjuangkan Kemerdekaan ini Di Indonesia juga gitu Dan aku melihat bahwa PDI Perjuangan merupakan partai Yang benar-benar solid Selalu banyak hal-hal Yang tidak cukup mudah Untuk dilalui Sampai bertahan Sampai dengan saat ini Dan aku pengen belajar Dari para senior Yang ada di PDI Perjuangan gitu Kenapa masuknya ke saya Partai Karena aku tahu diri Gak mungkin aku masuk Langsung daftar jadi pengurus partai Iya kan Semua balik lagi Ada prosesnya Tidak ada yang instan Jadi aku benar-benar memulai Dari bawah Dengan adanya Program-program yang aku buat Di BMI DKI Jakarta Sampai akhirnya Aku dipercaya Menjadi saat ini Pengurus di DPC PDI Perjuangan Sebagai ugil ketua Di Jakarta Selatan Benar-benar mulai Semua prosesnya dari bawah Betul Karya Gina tuh berarti Dari 2018-2019 Sekarang tahun 2023 Saya ya Yang masih baru join aja kan Masih segini banget ya Enggak lah Kalau lagi jalan sebelah dia tuh Kayak semua orang menyapal gitu Enggak Kayak wah ini artis PDI Perjuangan ternyata Tapi kita bisa melihat Bahwa perjuangan itu Semua dari bawah juga Betul Yang penting kita harus tergerak Mau mencoba dulu Untuk mengetuk pintunya Yang sesuai dengan hati Dan belajar di sana Betul Dan fokus kerja aja udah Keliatan sih Karya Gina tuh orangnya Keliatan fokus banget Fokus aja Terserah deh orang-orang Mau ngomong apa Yang penting fokus aja gitu Karena balik lagi Kita gak boleh jadi Generasi strawberry gitu Apa tuh strawberry? Ya di toil dikit Blenyok Oh gitu ya kan Maksudnya kayak Ya sekarang kita Dengan adanya social media Kita ngeliat kehidupan orang lain Mungkin lebih Enak Oh dia lagi liburan Sedangkan aku lagi digorong-gorong Gitu kan Maksudnya kan Ya tapi kan ini kan sebenarnya Adalah proses yang memang Itu buat menempa Menempa kita lah Buat kedepannya gitu Supaya kita menjadi pribadi Yang lebih matang lagi gitu Betul akhirnya terbukti sekarang Udah uh Semua orang tau dia Enggak Apalah artinya Semua orang tau Yang penting kan berbuan Aisyah Eh by the way Dia karakternya kocak loh aslinya ya Ini agak sedikit Agak sedikit So serius aja Lagi so serius ya Kalau mengenalkan Regina tuh Lawak banget guys Kayak Sekali ketemu tuh Kayaknya dalam waktu 10 menit Udah bisa ketawa bareng gitu ya Jadi stand up comedy aja Mungkin cocoknya abis ini ya Kayaknya deh Kak Kayaknya tau ini Kalau garis tangannya bukan kesana Jadi stand up comedy Bisa dicoba Jangan jangan Amin 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 Sekarang garis tangannya kesana ya Kak Jalanin aja Akhirnya sekarang mencoba Kembali Iya kan Untuk daerah pemilihan DAPIL 2 DAPIL 2 DPR RI Pemilihannya Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri Which is Yeah Jakarta Selatan langsung Kak Ini Aku juga masih baru ya Kak Kok ada Jakarta Selatan Terus ada Luar Negeri Maksudnya gimana Kak Luar Negeri Iya jadi semua orang Indonesia yang berada di luar negeri Ketika pencoblosan nanti Mereka bisa mencoblos untuk DAPIL Aku Oh Jadi suaranya nanti masuk ke DAPIL Aku Meskipun mereka Berada di Dimanapun Maksudnya di negara seperti Taiwan Di Hong Kong Di Dubai Di Qatar Mereka nanti masuknya ke DAPIL 2 ini DKI Jakarta So you have to speak English nah Of course lah Of course lah Jadi harus Bahasa Inggrisnya Oke jadi Dan apapun yang Terjadi di sana nantinya Berarti Bisa menyuarakannya ke Kak Regina Betul Gitu ya Betul Oke aku mau nanya nih Kak Kalau dulu kan Kak Regina mencalonkan diri DPRD DKI Jakarta Betul Kalau saat ini Jakarta Selatan dan Luar Negeri DPR RI Dan Jakarta Pusat Jakarta Pusat DPR RI Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan Luar Negeri Iya betul Ranahnya berarti berbeda ya Kak Berbeda Betul Karena kalau misalnya di PRD kemarin itu Aku hanya mencakup lima kecamatan saja Di wilayah Jakarta Selatan Sedangkan saat ini Ya itu tadi Program-program kemanusiaan aku Bisa aku lepsebar Sampai ke Jakarta Pusat Dan sampai ke Luar Negeri Gitu Jadi aku juga bekerja sama Seperti dengan Diaspora Dengan PPEI Bagaimana kita bisa melakukan program Pemberdayaan masyarakat Karena kan di Luar Negeri juga banyak ya Orang-orang Indonesia yang mungkin ikut suaminya Kerja di sana Tapi bagaimana dengan kita memberikan program Pemberdayaan masyarakat ini Mereka akhirnya Malah bisa berjualan di sana Dengan bahan-bahan baku Kita ekspor dari Indonesia Dan akhirnya mereka bisa Mandiri secara finansial juga Gitu Itu tujuan dari Pemberdayaan masyarakat Kalau aku warga Tangsel Tapi muka aku bule banget Jadi nyoblosnya karya gini Mohon maaf KTP-nya Kalau Tangsel tidak bisa Oh iya Jadi KTP-nya harus Jakarta Selatan Alamatnya Jakarta Pusat Dan yang berada di Luar Negeri Oh ini bule banget Oh iya Mohon maaf ya Cil Oke Nah pastinya ada Visi, misi Atau program kerja yang akan dibawa Fokusnya kemana nih Kak? Oke jadi kalau untuk program pencalaikan aku sendiri Aku ada tiga program Utamanya Yang pertama itu ada pendidikan Jadi seperti yang aku udah sampaikan tadi Bahwa memang aku memiliki yayasan Yang memang selama ini sudah fokus Untuk pendidikan beasiswa Saat ini dengan adanya hubungan diplomasi Dengan beberapa negara Kedepannya kita akan menjalin juga Mengadakan program beasiswa Untuk ke Jepang Ke Rusia dan ke Turki Gitu Jadi ini membuka kesempatan Karena semua beasiswa ini full cover Teman-teman tinggal berangkat Lolo seleksi Dan semuanya sudah ditanggung Dari mulai tiket pesawat Akomodasi dan lain sebagainya Seperti itu Ada S2 juga Tapi yang lain-lainnya Nanti informasinya bisa Follow IG aku ya Kasih tau IG-nya Regina Ayudia Regina Ayudia Disitu banyak program-programnya juga Dan balik lagi Karena memang ini sebenarnya terbuka Bagi siapapun ya Tidak harus merupakan Kader partai kah Atau apa Kadang-kadang kan banyak pertanyaan Seperti itu gitu ya Ini masalah kemanusiaan Dan ini dibuka bagi siapapun Dan tidak hanya yang tinggal Didapil aku saja Tapi bisa dari seluruh Indonesia Yang join Seperti itu Jadi Balik lagi Kalau misalnya belum punya pasport Aku juga ada program Pembuatan pasport gratis Buat membantu teman-teman Yang mempermudah untuk berangkat Seperti itu Palu gada ya Palu gada Ya karena kalau mau berbuat Kan harus totalitas Nanti deadline yang udah mau beasiswa Tiba-tiba pasportnya harus ngantri dulu Ke imigrasi Ketinggalan Jangan Berarti mungkin dari berbagai program kerja Itu yang paling menjadi fokus Iya betul Di beasiswa Karena ini peningkatan SDM Yang ada di Indonesia Setuju Itu mungkin dasarnya ya Kita harus kuat dari segi pendidikan Nah Buat teman-teman semua disini Bung Danjeng ya Kalau mau salah satu Mengubah dunia Kan banyak juga mimpinya Aku mau mengubah dunia Aku mau mengubah Indonesia Gue internasional Bisa fokusnya juga di pendidikan Betul Banyak sekali kesempatan itu Iya Jadi jangan rebahan aja Aduh Kak tapi mau cerita-cerita Mau tanya-tanya aja sih Iya boleh Kakak kan sebagai perempuan Dan ini gaul banget ya Karena gila temannya Banyak banget Dari ibu-ibu sekolah Dan lain-lain gitu Pernah gak sih Kak Kayak lagi ngumpul sama teman-teman Wih diceng-cengin gitu Kayak Wih politisi Politisi Gitu-gitu Pernah gak sih Kak Makanan sehari-hari Gak apa-apa Tapi buat aku itu Menjadi suatu hal yang Apa ya Lucu-lucuan aja gitu Karena Balik lagi dengan kayak gitu Kan berarti sebenarnya nyantol nih Iya kan Brandingnya dapet Iya betul Akhirnya mereka juga jadi Mari gini Anies Panduknya ada di deket rumah gue Eh Panduk lu ketutupan nih Tolong dong Dibenerin gitu Jadi mereka akhirnya jadi tim lapangan nih Bubu sekolah Yang geranas-geranas itu gitu Jadi aku kayak Oh yaudah Jadi tinggal ini lah Koordinasi Malah seru sih Kalau buat aku kayak gini Jadi teman-teman yang mungkin Tadinya apatis terhadap politik Termasuk mama-mama muda Mungkin yang gak peduli ya Kadang-kadang kan kita udah sibuk Mengurusin anak Bikin bekel Belum lagi Halloween party kemarin Kostuman Beruturut-turut Terus UN Day Apa-apa gitu kan Banyak aja yang namanya emak-emak Ya tapi dengan kayak gini Kita berteman Dan gak banyak kan ibu-ibu yang masuk di politik juga Buat ya akhirnya jadi Oh yaudah Gimana sih Akhirnya nanya Gimana sih kok lu bisa join ini Akhirnya kan mau gak mau Jadi ada pendidikan politik Yang kita share secara pertemanan Nice Masuknya disitu juga ya Betul Jadi programnya untuk ke masyarakat beda Masuk ke mama-mama sekolah beda Masuk ke kalangan ibu-ibu yang pengusaha beda Tergantung penempatan diri kita sih Yang penting brandingnya dapet ya Dapet Kalau lucu tau gak ya Aku ngeliatur tuh Kak Regina ya Kan jadi kalau di sekolah tuh suka ada program Si anak ini nih Coba menjadi ibumu gitu kan ya Pake baju seragam ibu Ibunya dokter pake jas sekolah Lah dia anaknya pake jas merah ya Shay Jas merah Jadi jangan salah anak aku udah hafal himna PDI perjuangan dari umur 3 tahun ya kan Jadi semua didoktrin dari sejak dini Kalau apa-apa kita totalitas skill Jadi bener-bener anaknya ke sekolah Iya betul Biasanya nyanyinya kan lagunya apa tuh Baby Shark lah Ini himna The wheels on the bus Kalau dia ini langsung Nyala Keren kawan Amin Indonesia Raya Wajib kudu musti Jadi kalau dipanggil sama guru di sekolah Ibu anaknya mau diimbul di mana Harus apal Pancasila misi ya Bilangnya gitu Karena buat saya ini karakter Akademisnya gak penting Saya bilang gitu Itu lucu banget loh Kak Bener Terus dia kayak di konde ya Iya 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 betul Ya karena mamanya Kalau mau baca Pancasila di acara partai gitu lah Kamu paham kan Itu lucu banget ya Jadi Tapi itu salah satu juga Kita sebagai anak muda gitu ya Apalagi sebagai Gue ada ibu-ibu gitu Ngapain sih gue ikut politik Susah ribet Enggak seribet itu sah ya kan Gimana kita Membawah diri Brandingan gitu Salah satunya melalui anak Tapi ini bukan berarti Memaksa anak Untuk terje politik Ya ini lucu-lucuan aja lah Oke Nah Kak Ada gak sih kendala Sebagai seorang perempuan Politisi muda Seorang ibu Dan aku juga waktu itu Dengar bahwa Kak Regina Baru banget melahirkan Langsung kampanye juga gitu ya Tapi kalau saat ini Apa kendala yang terberat Yang dihadapi Sebagai politisi muda Seorang perempuan Seorang ibu juga Dan seorang pengusaha Mungkin Tenaga sih ya Karena makin kesini kan Tenaganya udah gak kayak dulu ya Gitu kan Mungkin saya ngomong ya Mungkin lebih karena kayak Ya aku harus bisa membagi waktu Kapan aku harus fokus sama pekerjaan aku Karena bisnis ini tetap harus berjalan Bagaimana aku bisa memanage tim aku Yang kedua Ketika aku turun Itu sehari bisa 8-10 titik Dan itu aku bukan cuma sekedar nyapa Karena program aku adalah Memberikan pelatihan Jadi aku harus stand by Satu titik sampai selesai Memake sure ibu-ibu ini pada bisa Karena nextnya aku akan datang lagi ke sana Aku akan membeli produk-produk mereka Gitu Jadi Dan aku disitu kan juga ada Ada pemodalan juga Mana ibu-ibu yang dirasa serius Ada pemodalan juga buat UMKM ini Supaya mereka bisa berjalan gitu Jadi Aku gak bisa cuma kayak Halo saya Regina Selamat siang Goodbye Gak bisa kayak gitu dong Dan gak boleh Dan aku pun gak mau Kayak gitu Jadi Ya itu sih Masalah bagi waktunya aja Yang buat aku saat ini Menjadi challenge aja gitu Kadang-kadang kemarin aku sempet tuh Lagi naik motor ya Masuk karena kan Masuk-masuk ke beberapa daerah Di Jakarta kan Gak bisa pakai mobil Dan lagi panas banget Waktu itu ya Terus jadi kayak Hatinya apa udaranya Udaranya Kalau hatinya adem terus Kebetulan puji Tuhan Jadi kayak Mau pingsan Abis akhirnya aku Balik dulu ke Rumah aspirasi aku Aku infus dulu Abis itu lanjut lagi Turun kampanye lagi Jadi Ya buat aku Gak ada barrier lah Selama aku masih punya tenaga Selama aku masih bisa menjalankan Semua pasti aku Jalankannya dengan sepenuh hati Lebih kayak gitu sih Jadi kayak Yang penting satu lagi Kalau buat aku yang udah berkeluarga Mungkin support dari pasangan Support dari pasangan Betul Itu sangat faktor yang paling penting juga Jadi Gimana kita bisa bagi waktu Sama pasangan Ketika kita gak ada di rumah Tapi anak tetap bisa PR-nya beres Segala macemnya Itu support dari pasangan Sangat penting Jadi ya itu aja sih Cil Kalau dari aku yang lain-lainnya No barrier Kamu tuh sampai waktu itu pernah ya Kayak abis kampanye Balik dulu nyusuin Balik lagi ke titik Iya itu 2019 Kemarin aku lagi ngelahiran anak aku kedua Baru lahiran Jadi pas sebelum Sebelum lahiran malamnya Aku masih buka acara Banteng Muda Indonesia Astaga Masih ngomong Kebetulan waktu itu aku ketua bidang ekonomi kreatif Abis itu malamnya masuk ke rumah sakit Disesar Pulang Sudah jadwalnya Sudah jadwalnya memang malam itu Malam ini harus operasi Karena udah 38 week Terus Sesar abis itu Salat banget sama suaminya guys Untungnya guys Gak sakit sesarnya Jadinya bisa langsung pulang Hari esoknya Kemudian Waktu itu akhirnya nyalek kan DPRD Anak baru berapa tuh Belum Masih di bawah 6 bulan Masih nyusuin kan Anak aku full AC juga 2,5 tahun Jadi Eh 2 tahun lah Lebih dikit Jadi aku jadi ada komitmen juga Ya tugas sebagai ibu nih Gak boleh lepas Jadi komitmen aku Anak aku eksklusif AC Jadi ketika aku turun 4 titik 2 titik dulu Aku nyusuin Pulang dulu ke rumah Baru turun lagi Jadi ya Ini jalanin ya Jalanin ya Sebenernya Gak usah kebanyakan Pusing-pusing Jangan kebanyakan mikir Nanti gak jalan-jalan Tambeng aja Sama kalau ada yang Gong-gong-gong dikit Senyu Manis Kamu juga pasti sekarang Menuai netizen-netizen Mulai ada Nggak berasa sih Chil Mungkin karena saking Udah padet jadwalnya Jadi gak ada waktu Buat netizen Jadi kayak Oh yaudah Makin dia Eh yaudah Aku bikinin program Yuk gitu Jadi dia kayak, yaudah Saya Gina datang sini, ya oke Jadi yaudah Nice, aku seneng ya Ada gak sih pesan-pesan untuk khususnya perempuan Perempuan yang mau bergabung Kedalam PDI Perjuangan Terus masih mikir-mikir Apalagi anak muda Gue gak mau ikut-ikut Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Boleh melihat kamera, tetap lebih dalam Apa ya, mungkin kalau dari aku Gak ada hal yang gak mungkin sih Kalau kita punya kemauan, kita punya niat Apalagi niatnya itu positif Fokus aja Dijalanin, nanti semuanya akan Terbuka jalannya dan semuanya pasti Bisa kok gitu, selama kita bisa Bagi waktu juga gitu Akhirnya hal-hal yang mungkin tadinya Kita anggap gak mungkin Akhirnya ternyata pas ngeliat ke belakang Loh, ternyata kita sudah sejauh ini loh Menjalankan ini gitu Jadi buat aku, kalau misalnya mau masuk politik Silahkan bergabung Banteng Muda Indonesia pastinya Caranya, gimana caranya Ada Instagramnya, ada TikToknya Tinggal DM aja disitu adminnya Sat-sat gak pernah tidur Jadi bisa dilihat dari IG story-nya terus on Repose Jadi bisa langsung kesana ya Seru-seru banget kegiatannya Karena balik lagi di Banteng Muda Aku juga di bidang luar negeri ya, Cil Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan Diplomasi sama negara-negara Dan disitu juga kita banyak belajar Kakak ngapain aja sih kalau keluar negeri? Kok sering banget bolak-balik Boi internasional tuh ngapain aja sih disana? Pengennya jadi Agnezmu Apa daya? Tapi ternyata Apa daya? Garis tangannya berbeda Sering banget gitu loh Kayak ke negara-negara tetangga kita Ngapain aja sih, Kak? Jadi sebenarnya memang Kedaulatan suatu negara ini agak berat nih jadinya, Cil Jadi Ya kalau berat dong, hidupku udah berat Enggak, sebenarnya gini Dengan jalur kita pertemanan nih Dengan Kayak aku sama kamu nih, Cil Misalnya aku lagi ada kesulitan Aku nelfon kamu, Cil Aku butuh bantuan kamu dong Mau gak sih kamu nge-MC? Nah gitu kan Ini sama aja kayak Buat kita menjalin hubungan Dengan teman-teman yang ada di negara lain Baik politisi-politisi muda Baik teman-teman yang ekspert di bidangnya Di luar negeri sana Ketika Indonesia mengalami suatu masalah Kedepannya Atau misalnya gak usah ngomongin Indonesia lah Sesimpel kayak beasiswa ini gitu Aku pengen nih Teman-teman belajar di Cina Karena digitalnya mereka maju banget Aku tinggal telfon teman aku Ada jalur gak sih? Kayak gini Tapi kalau kita gak punya teman baik disana Gimana caranya kita bisa dapet link-link itu? Gitu kan gitu Jadi karena Ya akhirnya dari situ kebuka lah Jalur-jalur ini gitu Diplomasi-diplomasi dengan berbagai negara Tidak melulu dipikirnya harus yang kayak Serius-serius banget Tapi ini lebih ke arah Pertemanan secara casual sebenarnya Tapi akhirnya dari situ Jadi jangka panjang Yang tadi Cila bilang Berkesinambungan Dari situ kita bisa kolaborasi apa Kontribusi buat negara mereka apa Buat negara kita apa gitu Ya tapi itu semua terbuka Karena memang aku Waktu itu pernah dikirim partai Juga beberapa kali Untuk konferensi politik Di negara-negara Jadi dari situ Aku mulai membuat teman Membuat buka jaringan Tapi dari situ kemudian Jaringan-jaringan ini Diutilize lebih lagi Buat kita give back lagi Ke teman-teman muda Yang ada di Indonesia Nah itulah pentingnya ya Kita memang bergaul Dengan secara luas Ya di negara-negara lain Terus kita ambil Positifnya apa di negaranya Kita baktikan lagi Ilmu-ilmunya Give back lagi Give back ke Indonesia Betul Aku kira tuh kamu kayak punya Pintu Doraemon gitu Enggak Buka pintu langsung Ada di China Buka pintu kok lagi ada di mana Jadi intinya kalau keluar negeri Jangan flexing aja Bob Iya kan Jangan posting-posting instastory Tapi gak ada fayadahnya Jangan Maksudnya disana tuh kan Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari Kita sesimpel kita bisa ngeliat lah Disana industri kreatifnya kayak gimana Itu ide-ide itu bisa kita balikin lagi Bawa ke Indonesia Oh ini daerah-daerah seperti ini Islam area sebenarnya bisa kita jadikan sesuatu loh Lahan kosong bisa dijadikan tempat hidroponik Kita bisa bikin ruang diskusi Kayak di luar Negeri kan banyak tempat-tempat outdoor Tapi emang mereka dijadikan tempat workshop Buat ruang diskusi gitu Nah ilmu-ilmu ini yang aku dapatkan dari mereka Yang akhirnya aku coba implementasi Melalui program-program kampanye aku saat ini Cocok DPR RI Jakarta Selatan Yukarta Busat Luar negeri Terbukti Terpercaya Cek saja Instagram Iya jangan upaya nomor Eh Di luar kuasa aku Ampun 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 Di luar kuasa aku Ampun ampun tapi tetap gini Oke terakhir sebelum aku tutup Boleh mungkin untuk pesan-pesannya Agar tidak golpung Oke Jadi ya mungkin buat teman-teman Yang masih bingung dan masih gamang Ya kayak sekarang kan udah banyak banget informasi Mengenai Partai politik Mengenai caleg-caleg juga Teman-teman bisa googling juga Cari tahu calon-calon yang memang sesuai dengan hati nurani dari teman-teman semua gitu Jadi karena jangan sampai apatis Jangan sampai golput Karena keputusan politik itu akan mempengaruhi kehidupan kita di kedepannya Sesimpel nih Cil Harga cabai naik Itu kan semuanya keputusan politik Harga beras naik Itu kan semuanya keputusan politik juga gitu Jadi Kalau kita apatis Ya akhirnya kita cuma ada di luar sistem Kita cuma bisa teriak-teriak Sampai jebol di komen Komen-komen ya Nggak kedengeran apa-apa gitu Tapi kalau teman-teman Ikut mengambil andil Dalam pesta demokrasi kali ini Tentu itu akan sangat berarti Buat kemajuan negara kita Bersama-sama Iya tuh Dan jangan cuman mikirnya kayak Ah gue cuman Suara gue juga cuman satu dari ribuan jutaan Sangat berarti Sangat berarti Satu Tapi kalau teman kamu satu juga Mantan pacar kamu satu golput juga Ya kan jadinya kan banyak gitu Jadi sebenarnya Mantan pacar ku ada lima puluh Nah lima puluh-lima puluhnya golput Udah selesai Jadi gitu ya kaya Itu suara sangat berarti Sangat berarti Kita gunakan hak kita Untuk memilih ya Boleh dicari Pemimpin mana yang memang benar-benar capable Yang track recordnya sudah Sudah terbukti Jelas juga gitu ya kak Itu yang paling penting Betul sekali Senang sekali Aku bisa ngobrol-ngobrol Bersama dengan karegina Karena memang jujur aja Karegina itu di Banteng Muda Indonesia Dan juga di Menurut aku ya PDI perjuangan gitu ya Dia tuh memang Udah salah satu senior Yang terbukti banget Karena aku ngelihat ya Dari Setiap kali ke acara-acara partai Semuanya tuh mengenal karegina Dan semua positif gitu ya Kayak Wah ini karegina Nah nih perempuan keren Blah-blah-blah-blah Jadi udah terpercaya Enggak juga gitu lah Apa artinya dikenal Yang penting kan programnya Manfaat Iya Terkenal karena kan memberikan manfaat Impact Ya kan Gak cuma di Indonesia udah Gawa International Dan aku seneng banget Karena memang karegina Karegina ini bermula juga Mengawali karirnya Selain juga Bekerja di perusahaan internasional Juga dia social planner Itu aku paling suka Karena kan Belum banyak ya Kayak orang-orang yang membuka usahanya itu Basicnya sosial Untuk kemanusiaan Betul Dan itu sebelum Ngikut politik loh guys Jadi dia udah terjun langsung Membina perempuan Ibu-ibu Aku suka Terima kasih banyak sudah hadir Seloga sukses Sukses buat kamu juga Aku gak bisa banyak nasetin karegina Karena ngapain Gue siapa Tapi sebenarnya aku ditipetkan ya kak Jangan gitu dong Walaupun nanti karegina Garis tangannya Tidak berada di DPR RI Tetap aktif ya kak Karena yang menginspirasi itu juga Peremuan-peremuan itu Gak banyak loh kak Jadi tetap ya kak Tetap aktif pasti Kegiatan-kegiatan positif Semoga akan tetap jalan Komitmen aku Komitmen Nanti kita kolaborasi ya Kak aku tuh Whatsapp ada loh Kalau butuh-butuh MC Buat acara Acara jualan Jangan MC aja Kalau MC kan buat kamu sendiri Harus buat orang banyak gitu Nantinya ya Oke kita pikirkan abis ini Kita tutup aja Nanti gue salah ngomong Gue masih cuan-cuan nih Gue nih kerja mulu soalnya Semangat Thank you Cil See you Bye bye Oke Bung Nanjung Sekian untuk episode kali ini Senang sekali tentunya Bisa menghadirkan Narasumber yang memberikan inspirasi Ya sukses untuk karegina Terima kasih Dan jangan lupa Bung Nanjung ambil positifnya Dari pembicaraan ini Dan langsung membaktikan diri Untuk masyarakat Sampai jumpa di podcast berikutnya Like subscribe Untuk podcast muda berjuang Persembahan dari Banteng Muda Indonesia Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya